Intro Kenapa sekarang aku malah terjebak dengan yoga setelah pernikahan ini Sedangkan Aisyah, dia malah jadi dekat sama Rehan Dan sekarang, aku juga harus urusin pelangi Setiap kali liat wajahnya pelangi, aku jadi kebayang wajah Aisyah dan Rehan Aku juga kebayang wajah ibu yang dari dulu hanya mikirin Aisyah terus Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini Aisyah, Aisyah sama sekali gak berusaha merebut apapun dari kamu Kalau kamu marah benci sama ibu, karena ibu gak memperbahankan kamu dari bapak kamu Tolong, kamu jangan salahkan Aisyah, jangan benci sama Aisyah Aku benci dengan sikap mereka, aku jijik Aku gak akan membiarkan mereka terus bahagia Langi, kamu denger ya Kamu gak akan mendapatkan kasih sayang ibu kamu Dan aku akan ngantiasin semuanya ke kamu Biar kamu tahu, bagaimana rasanya tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu Kau! 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 Kamu apa, Reha? Tadi aku dengar kamu habis membantu pemulung melahirkan di rumah sakit. Bener kan? Enggak kok. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kamu jangan merendah begitu, Aisyah. Enggak banyak orang seperti kamu ini. Yang punya kepedulian tinggi, aku tahu jelas enggak banyak. Kamu udah begitu mulia. Kamu tahu enggak, tadi aku melihat seorang ibu melahirkan anaknya. Dan seketika aku jadi ingat pelangi, andai aku bisa bersama dia. Kalau udah omongin pelangi, pasti kamu nangis. Maaf, Pak Rehan. Bu Aisyah, pemulung yang tadi melahirkan, melarikan diri ibu, dan bayinya ditinggal. Apa? Mari, ayo kita ke sana sekarang. Astagfirullahaladzim. Suster, kenapa ibunya meninggalkan bayi ini? Apa dia udah lama perginya? Sepertinya belum lama, Bu. Soalnya beberapa menit yang lalu, saya sempat melihat sebelum bayi ini ditinggalkan sendirian. Ya udah, kamu jagain bayi ini. Saya akan kejar ibunya, ya. Semoga dia belum jauh. Aisyah, sebentar. Rehan, aku harus kejar ibu itu. Semoga dia belum jauh, ya. Aisyah! Aisyah! Aku yakin, ibu itu pasti belum pergi terlalu jauh. Aku harus bisa menemukannya. Ya Allah, kemana ibu itu? Ibu itu seharusnya beruntung. Karena ibu masih bisa bersama anak ibu. Saya, Bu. Saya terpisahkan dengan anak saya. Saya tidak bisa bertemu dengan dia. Bu, percaya sama saya. Allah pasti memberi jalan untuk memberi rezeki pada ibu. Ya? Kalau saya bisa memilih, saya akan bertahan dengan anak saya. Karena seorang anak membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Ya udah, ya. Nah, itu kenapa, Mak? Hah? Masa Riawan? Lu Sariwan, masa sempeknya begitu banget sih, Mak? Yuk kita ke dokter, yuk. Enggak, enggak, enggak. Enggak usah ke dokter. Ini kan harus sarapan. Oh, oke kok. Yang penting bisa makan, bisa minum. Udah, enggak usah ke dokter. Benar? Oh, kenapa sih aku bisa sampai begini semua? Salah makan atau apa? Aduh, Yuga. Oh, menderita banget. Tadi juga gosok gigi, susah banget. Ini semua. Gara-gara ibunya Aisyah tuh. Ya, ibunya Aisyah. Itu udah nyumpahin Mama. Tapi mama yakin, ini bukan karena sumpahnya ibunya Aisyah. Tapi karena ibunya Aisyah udah guna-guna Mama. Iya, karena dia sirik. Dia sirik banget. Mama ketemu bulan di mana? Kemarin. Waktu Mama bagi-bagikan sumbangan, Mama lihat ada tuh ibunya Aisyah di sana juga. Gak mau kalah saing kali ya. Makanya ikut-ikutan sumbangan. Orang miskin. Dapat uang dari mana, pasti minta sama Aisyah. Aisyah, minta sama kamu, ya kan? Aku ajalah, Yuga. Kamu ngasih duit ke Aisyah, kan? Iya. Lagi betek kayak gini, rasanya aku pengen banget sih rambu indah. Enggak. Aku gak boleh bikin Yoga dan yang lain curiga kalau aku bukan Aisyah. Nanti rencana balas denam aku ke Aisyah dan Rehan akan beratakan. Aku harus acting so sedih seperti Aisyah. Udahlah. Ma jangan, jangan asal nundulah, Ma. Yoga, kamu selalu saja bilang ke Mama kalau Mama tidak boleh menundul Aisyah. Udah jelas, Mama begini tuh gara-gara dia. Tadinya kan Mama oke-oke aja. Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya? Ya, ada lah hubungannya. Ya, gimana? Bisa ditiba-tiba saryawan gara-gara? Udah, ada pasti gara-gara ibunya dia. Enggak. Tuh, bukan, Ma. Udahlah, Ma. Jangan nyalain dia terus. Kenapa sih? Yoga, please. Sekali-sekali kamu harus mendengarkan kata Mama. Aku dengar, tapi ini gak masuk akal. Apa hubungannya sama sama saryawan gitu? Jeng, lihat deh. Lihat. Ya, sasa? Jeng, Sedih gak sih? Sedih ya? Sampai begini. Aduh, mustiak sekali-sekali yang tuh nyoba ketemu sama Wulan biar kena juga. Kok selalu aja? Saya terus yang kena. semua benda sendiri. Beli apa? Beli apa? Ya. Mas. Aku gak ngerti desa sama emak kamu. Aku tuh udah jadi istri kamu. Tapi emak kamu belum bisa nerima ini. Dan dia selalu nyalahin aku atas apa yang terjadi. Ya aku... Aku minta maaf ya. Mama aku dari dulu gak pernah... Gak pernah sadar dan... Aku juga minta kamu untuk bisa maafin dia. Tanpa kamu minta... Aku udah maafin kok. Hei. Gimana kalau kita bulan mandu aja? Kita keluar negeri, atau kita keluar kota... Atau kita ke pantai, kita ke gunung... Sebulan. Selama sebulan kita akan berdua... Eh sama pelangi. Saya bertiga. Udah deh. Hidup kita tenang. Gak diganggu. Gimana? Yoga ngajak Aisyah bulan madu. Hah? Maselin banget sih. Bulan madu? Enggak. Aku gak mau abisin waktu aku sama Yoga. Aku kan gak cinta sama dia. Hei. Gimana? Mau gak? Mas... Aku rasa... Itu semua gak perlu. Karena aku takut... Kalau misalkan kita pergi bulan madu berdua... Atau bertikir sama pelangi... Nanti... Yang hanya mama kamu makin benci sama aku. Enggak. Udah kamu tenang aja. Aku akan jamin... Mama aku gak akan lebih benci sama kamu. Oke pokoknya kita pergi aja. Aku bilang gak usah ya gak usah. Mana Aisyahnya belaga nolak lagi. Pasti biar Yoga makin bejar-bejar dia. Oke. Aisyah kamu sebenernya kenapa sih? Aku liat belakangan kamu sering... Ketus sama aku. Enggak apa-apa kok. Maaf ya. Aku lagi capek. Aku harap kamu ngerti ya. Aisyah. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong soal apa? Aku kan berusaha bilang aku mau ngomong sama kamu. Jangan cuek kayak gitu dong. Hello. Kamu yang mau ngomong sama aku. Kamu yang punya keperluan sama aku. Ya kamu harus ngikutin aku dong. Udah minta marah-marah deh. Kamu tuh sekarang nyolot banget ya. Aku bilang aku mau ngomong sama kamu. Jangan pergi. Kau bisa pegang-pegang. Iya. Itu... Shasha... Kenal bedah lah. Bukan apa-apa. Aduh dulu. Shasha. Shasha. Kamu kenapa sayang? Mama. Shasha. Aduh dulu. Perut aku sakit banget. Aduh dulu. Shasha. Kamu kenapa? Aduh. Kandungan kamu ya? Kamu ini sih gak hati-hati. Udah berapa kali kan mama bilang. Kamu harus ngejakin kandungan kamu. Mama kok malah marah-marah sama aku sih. Ini aku lagi kesakitan banget mah. Ini tuh gara-gara Aisyah. Perut aku jadi kepentok meja. Apa? Aisyah. Ajar itu anak kampungan. Selalu aja bikin masalah. Aduh ma. Aku gak kuat. Kamu keluarin darah sayang. Ayo. Cepetan. Kita ke rumah sakit. Ayo. 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 Maafkan ibu ya nak. Maafkan ibu setelah sempat meninggalkan kamu. Seonder. Ya udah. Suster. Bawain ke ruang rawat ya. Ibu. Ibu. Mari. Hmm. Aisyah. Aku kagum sama yang kamu lakukan barusan. Sampai gak bisa ngomong apa-apa Karena ternyata Kamu berhasil membujuk dia Aku ngelakuin ini semua karena aku gak bisa ambil pelangi Karena keadaan Aku harus pisah sama pelangi Makanya aku gak mau hal itu terjadi juga sama orang lain Dan sebagai seorang ibu Aku merasa gagal Aisyah Kamu gak boleh bicara seperti itu Kamu sebagai ibu jelas tidak gagal Kamu sudah menunjukkan kasih sayang seorang ibu Yang kamu lakukan itu sangat luar biasa Aisyah Bayangkan saja Memujuk pemulung itu tidak mudah untukmu Tapi ternyata kamu tidak menyerah Aku sangat mengerti bahwa Setiap hari yang kamu pikirkan hanya pelangi anakmu itu Kekuatanmu sebagai seorang ibu sudah kamu tunjukkan Contohnya barusan Oke oke Aku akan ikutin cara kamu Dan ya Aku akan gak gagal lagi yoga Dan gak menyerang lagi yoga kayak kemarin Baik Janji Yang kau sebutkan ini aku ingat baik-baik Tapi kalau sampai kau lari dari kesepakatan Aku tidak akan tinggal dia Kamu tenang aja Itu gak akan terjadi Jadi bagaimana dok Kandungan anak saya Semuanya baik-baik aja kan Kandungan ibu Shasha cukup lemah Ibu Shasha harus benar-benar jaga kandungannya Kalau enggak nanti akibatnya bisa patah Oke dok Terima kasih Kamu ingat Aisyah Kamu harus bisa jaga baik-baik kandungan kami Dan jangan sampai hal seperti ini terulang lagi Kamu ngerti kan? Kamu harus ingat ya Shasha Anak di dalam kandungan kamu ini Adalah asa terbesar untuk kita Ini adalah jalan untuk kita Untuk mendapatkan semua hartanya yoga Tapi bila waktunya sudah tepat Jadi jangan sampai ada apa-apa sama dia Ya dan satu lagi Jangan sampai yoga dan semua keluarganya Mengetahui kalau kamu hamil Karena yang ada Kita akan di depan Dan diusir keluar dari rumahnya yoga Dan kita tidak akan mendapatkan sepeserpun hartanya Mama gak ingin hal itu terjadi ya Shasha Kamu harus ingat itu Iya ma Aku janji aku akan berusaha untuk jaga kandungan ini dengan baik Apa? Shasha hamil Shasha Kamu, kamu hamil Ngapain kamu disini? Harusnya aku ingin tanya kamu ngapain disini Jangan-jangan kamu disini untuk tes kehamilannya ya Jangan-jangan Kalau emang iya kenapa? Apa urusannya sama kamu? Shasha Itu anak kita Shasha Kamu lupa Gak usah GR deh Indra Ini tuh bukan anak kamu Terus anak siapa? Yoga Semua tau aku disini yoga tuh gak mencintai kamu Dia gak mungkin bisa menghamili kamu Ini tuh anaknya yoga Bukan anak kamu Jadi kamu gak usah GR ya Hei Indra Apa-apaan sih kamu itu? Ini anaknya yoga bukan anak kamu Kamu jangan asal sembarangan ngomong kemila Awas kamu Kalau sampai kamu macam-macam Kamu bakal menyesal Ayo Shasha Kita pergi Kamu boleh terus menghindar Shasha Tapi aku juga akan terus cari kamu Rian Saya denger banyak banget pihak sekarang tuh yang gak suka dengan kita kerjasama Banyak yang mau menggagalkan proyek kita Dan Saya juga denger banyak dari mereka yang Kemungkinan pakai kekerasan Jadi Saya minta kamu hati-hati ya 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 Yang kamu katakan memang betul yoga Tapi Aku pikir para lawan Pasti akan melakukan sesuatu yang mungkin lebih gila lagi Jadi kita harus hati-hati Tapi sejauh ini semua baik-baik saja kan? Maaf pak Apa benar bapak anaknya pahalim? Bukan Dia Dia anaknya Pak Halim Saya pak Maksud saya Anaknya Bu Dewi dan Pak Halim kan? Aku pikir bapak sudah salah Salah orang Dan mungkin Ada orang yang mirip Denganku Maaf Kalau aku harus pergi sekarang Karena ada peran Ayo Yoga Kita pergi Yoga Aku sangat berharap kerjasama kita ini Bisa berhasil dengan baik Oh iya Gue mau nanya tadi Tadi ada orang itu bilang kalau Ayah kamu namanya Halim Benar gak sih? Soalnya kan Dia bilang juga Ibu kamu Dewi dan itu benar gak? Ehm 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 Salim Ehm Bukan Halim Yaitu memang mirip Tapi beda Siapa mereka? Jangan-jangan mereka mau ngacauin kerjaan kita kali ini Kami minta batalin kerjasama kalian berdua Kami minta batalin kerjasama kalian berdua Proyek itu gak boleh berjalan Oh jadi ada orang yang ngirim kalian Untuk ngancam kita? Hmm? Kalian berani lawan kita Hadap! Ya 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 Yohga, bertahanlah! Yohga! Yohga! Yohga, ayo bangun Yohga! Yohga, pergi, ayo! Yohga, ayo bangun Yohga! Tuh, main deh dia pelangi. Tuh, tuh, tuh ada kupu-kupu. Tuh, nyet apa lagi? Eh? Tuh. Hah? Jangan rangil, ya? Tuh. Itu apa? Nina! Dalam nyonya! Kamu pakai jagain pelangi. Eva, Aiza di mana? Eh... Tene! Nina! Aiza! Aiza! Kamu tuh enak-enakan. Bukannya jagain anak. Malam-alangnya disuruh Inang jagain. Kamu lelaya-leaya di sini santai-santai. Ibu macam mana sih kamu? Ih, bikin kesel aja sih. Aku tuh lagi istirahat sebentar. Ibu gak bisa liat aku istirahat sebentar. Lagi-lagi enak aku. Terserah akulah maksudnya aku campur. Tunggu dikasih tau kurang aja banget sih. Ah! 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 Saya tuh mau bicara sama kamu. Ya, bagi aja lagi. Oh! Ibu lagi bicara ya? Saya gak liat. Kirain gak lagi bicara. Bu, saya udah bilang sama ibu. Jangan ikut campur urusan saya. Bye! Ah! Ah! Tenang, tenang. Ya Allah. Berikanlah hamburmu kekuatan Ya Allah. Amin. Aisyah! Saya lagi bicara Aisyah! Aisyah! Aaaaah! Ah! Aduh! Aisyah! Kamu tuh ya? Benar-benar kurang ajar! Lihat nih! Gara-gara kamu saya jadi jatuh! Kenapa diam aja? Bantu! Ih gak kasih sakit nih! Bantuin! Aisyah! Aisyah jangan pergi! Aisyah! 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 Benar-benar kurang ajar. Keterlaluan. Gak hormat sama orang tua. Aduh! Kayak jatuh lagi. Saryawan. Menderita banget di begini. Aduh! waking. Aisyah! A先生! Susah juga ya begini. Wah, ya kan. Sering-sering jatuh, nih. A Jes. Aduh! 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 zusteer! Suster! Suster! Dokter cepat Kau bertahanlah Dokter Tolong teman saya ini dokter Dia mengalami luka di perutnya dokter Tolong berikan yang terbaik untuk dia dokter Baik pak Saya akan berusaha sepak tonggung ini pak Lakukan apapun untuk keselamatannya dokter Ya Allah Tidak ada henti-hentinya Hamba memohon kepadamu Ya Allah Pertemukanlah dan satukanlah hamba Dengan anak hamba Ya Allah Hamba sangat merindukan dia Hamba ingin kembali Bisa memeluk anak hamba Hanya kebesaranmu yang bisa membantu hamba Ya Allah Dengarkanlah doa hamba Amin Amin Hanya dengan ini Aku bisa mengobati kamu sama pelangi Pelangi Andaikan kamu sama mama disini sayang Mama berharap mama bisa gendong kamu Mama bisa cium kamu Memekahkan kamu Asyanti Jangan-jangan Terjadi sesuatu sembuhanku Assalamualaikum Mas Shanti Hai Aisyah Cowo pasti kangen kan sama pelangi 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 anak aku Kamu kangen kan Dan kamu gak bisa peluk Terus cium dia kayak gini Pelangi Pelangi anak aku Pelangi itu lebih nyaman sama aku Dia udah anggap aku sebagai ibunya Enggak Shanti Aku ibunya Enggak Kamu itu ibu yang gak becus buat pelangi Bahkan kayaknya pelangi udah lupa nih sama kamu Dia udah lupa sama ibunya Enggak Shanti Aku mohon aku mau ketemu sama pelangi sebentar aja Aku mohon Gimana ya Oke Oke aku Aku akan bawa pelangi ke kamu Tapi Kamu harus bawa ibu Oke Ibu Tapi kenapa aku harus bawa ibu Aduh Udah deh gak usah banyak tanya Pokoknya kamu bawa aja Kalau kamu mau ketemu pelangi Kamu harus ikutin kata-kata aku Iya-iya Aku akan bawa Aku akan bawa ibu ya Oke Aku akan bawa pelangi ke kamu Satu jam lagi kita ketemuan ya Di jembatan Jalan Tunas Ya Allah Terima kasih karena engkau telah mendengar doaku Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai kisah Jangan sampai kisah